Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tegal menggelar uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD sebagai persiapan pemilu 2024. Acara uji publik yang kali kedua ini digelar di sebuah hotel di Kota Tegal dihadiri perwakilan partai politik, organisasi kemasyarakatan atau ORMAS, media hingga akademisi. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Liz Herawati menyampaikan dapil dan alokasi kursi DPRD pemilu 2024 masih sama dengan pemilu 2019 di mana ada 4 dapil dengan alokasi 30 kursi. Hal itu sesuai keputusan KPU nomor 457 tahun 2022 tentang jumlah kursi anggota DPRD Kebupaten Kota peserta pemilu 2024 di mana data Agregret Kependudukan Perkecamatan atau DAK 2 Kota Tegal berjumlah 290.870 jiwa. Jadi alokasi masih 30 kursi, meski ada penambahan jumlah penduduk dari 2017. Liz menyebut, DAK tahun 2017 berjumlah 280.480 jiwa, kemudian di DAK 2024 bertambah menjadi 290.870 jiwa. Pihak yang menjelaskan jumlah penduduk bertambah, namun jumlah kursi belum bertambah karena masih di bawah 300.000 jiwa. Sementara soal penamaan dapil diatur dalam Pasal 14 Peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 di mana dapil 1 dimulai dari Kecamatan Ibu Kota. Dalam hal ini, Tegal Timur dilanjutkan searah jarum jam. Selanjutnya, hasil uji publik akan disampaikan ke KPU RI pada 17-19 Desember 2022 sebelum ditetapkan. Sementara penetapan dapil dan alokasi kursi akan ditetapkan 1 Januari sampai 9 Februari 2023.